Hai, balik lagi sama aku Nabila di Wear Test Wednesday kali ini. Aku bakal nyoba pake foundation seharian. Nah, foundationnya itu menang Best of Beauty Awards tahun 2021. Ada yang masih inget gak produknya apa? Nah, penasaran? Keep on watching! Oke, nah ini dia nih foundation yang bakal aku cobain nanti. Jadi, dia itu Makeover Power Stay 24 Hour Weightless Liquid Foundation. Dan dia itu baru banget reformulasi. Jadi produknya juga udah di-upgrade nih. Nah, si produk ini sendiri, shadenya itu ada banyak. Dan menurut aku cocok banget nih sama kulit-kulit Indonesia. Buat kulit aku yang cukup sawah matang dan super warm, aku itu pake shade W41, yaitu yang Coral Sand. Nah, si foundation ini sendiri, klaimnya dia itu bisa tahan lama seharian yang nanti kita juga bakal coba beneran atau enggak. Dan dia juga klaimnya itu super weightless, jadi super ringan di muka. Nah, kalau kulit aku sendiri, kulit aku tuh combination. Jadi, sebenernya dia kadang berminyak, tapi kadang tuh suka foundation tetep, apa ya, kayak ada dry patches di muka aku gitu kalau udah agak lama. Dia agak settle ke fine lines dan lain-lain. Nah, jadi ini aku penasaran nih, gimana dia bakal stay di muka aku seharian yang kombinasi ini. Ini aku mau coba liatin si teksturnya sendiri. Kalau kalian bisa lihat, teksturnya tuh runny banget. Menurut aku tuh ini bener-bener cukup lightweight banget sih dibandingin foundation-foundation lainnya yang aku pake. Jadi, dia tuh gampang banget di-spread. Aku nggak sabar sih sebenernya nyobain ini seharian nanti di Jogja X Beauty. Sekarang aku mau langsung coba aja foundation makeover ini. Dan ini first impression juga, karena aku sebenernya belum pernah coba pake ini. Jadi, ayo kita tes. Aku bakal apply pertama pake brush dulu. Kayak nggak terlalu berasa yang kayak foundation tebel dan nempel banget gitu loh. Nah, aku tuh di sebelah sini kalau kalian tadi lihat sebenernya banyak bekas jerawatnya kan. Dan menurut aku untuk konsistensinya yang sangat ringan, ini tuh kayak cukup full coverage. Dan kayaknya karena dia ringan banget, tuh dia masih bisa di-layer gitu. Misalkan di-layer pertama dia nggak langsung nutup gitu. Dia tuh masih bisa dibikin buildable gitu. Aku suka sih untuk first impression aku. Karena menurut aku, meskipun dia full coverage banget, cukup full coverage, dia tuh finish-nya masih kayak kulit gitu loh. Kadang beberapa foundation yang aku pake, kalau mereka super full coverage, finish-nya tuh emang keliatan kalau kayak, oh emang makeupnya tebel gitu. Nah, ini tuh aku ngerasanya dia super-super masih kayak kulit aku gitu. Tuh kayak bagian sini aku tuh sebenernya menurut aku cukup parah ya untuk bekas jerawatnya. Dan menurut aku ini cukup nutup banget sih. Apalagi untuk konsistensinya yang ringan banget. Ini nyaman banget sih menurut aku. Kayaknya seharian ini aku nggak bakal yang risih gitu. Karena kalau lagi event gini tuh suka kayak keringetan dan lain-lain kan. Makanya aku tuh suka juga ngindarin pake foundation yang tebel. Nah, ini ntar kita coba tes dan kita lihat. Cuman menurut aku sih kayaknya aku bakal super nyaman-nyaman aja. Karena kayak nggak berasa ada yang nempel di muka gitu loh. Bener-bener nggak berasa tebel. Oke, nah sekarang aku kan udah apply sih foundation-nya nih. Aku mau lanjutin makeup aku dulu nih. Dress of my makeup. Ntar kalian lihat anti-salt before dan after-nya. Oke, jadi aku udah selesai full makeup look aku untuk Yogyakarta X Beauty. Dan aku udah siap merangkat. Kita ketemu lagi 3 jam lagi untuk ngecek nih gimana sih foundation-nya selama seharian ini. So, stay tune. Halo, aku mau check-in setelah 3 jam pemakaian foundation makeover ini. Dan kalau kalian bisa lihat ini masih oke banget. Malah menurut aku jadi kayak kelihatan lebih natural, kelihatan lebih dewy. Paling di area hidung udah agak shiny tapi dia nggak berminyak sama sekali sih. Jadi aku nggak merasa terganggu. Aku suka banget rasanya enteng banget. Bener-bener kayak nggak pake apa-apa. Dan pada nanyain aku pake foundation apa. Jadi jujur aku suka banget. Tapi nanti kita cek lagi setelah pemakaian 6 jam. Kalau menurut aku sih harusnya masih oke. Stay tune ya. Halo, halo lagi. Ini aku mau ngecek si foundation ini di 6 jam pemakaian. Dan menurut aku ini masih oke banget sih. Kayak muka aku jadi kelihatan lebih dewy aja. Karena udah lumayan lama sih, udah 6 jam. Nggak mungkin matte terus. Tapi tuh kayak malah makin cakep aja gitu loh. Dia nggak yang jadi mengganggu atau gimana. Terus kalian bisa lihat kayak ini tuh nggak ada yang cracking sama sekali. Coverage-nya juga masih oke banget semua. Bener-bener kayak nggak ada yang hilang nih coverage-nya di muka aku. Aku sih masih love banget ya. Tapi ntar mungkin kita coba next-nya 3 jam lagi. Itu udah malem kayak gimana. Tapi menurut aku bakal oke-oke aja. Karena ini bener-bener kayak... Nggak rasanya kayak nggak pake apa-apa. Tapi dia cakep banget di muka sih. Nah sekarang tuh aku sebenernya lagi break. Jadi punya waktu lebih. Aku sekalian mau main ke booth-nya makeover. pengen liat-liat dan mainin produk dia yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah lebih dari 9 jam. By the way, ini bisa diliat. Kalau dia tuh emang kayak agak shiny sedikit. Dan aku tapi nggak touch up sama sekali guys. Jadi seharian ini aku nggak boleh touch up. Aku bener-bener cuman touch up bibir aja. Dan masih oke banget. Jadi cocok buat yang mau pake ini seharian. Kalau kamu liat tuh dia jadi kayak duwi-duwi lucu aja menurut aku ya. Jadi kayak minyaknya nggak mengganggu padahal aku tipe orang kulitnya cukup oily. Jadi ini menurut aku oke banget. Dan bakal sering pake apalagi buat event. Karena dia oke banget. Oke itu aja untuk wear test aku hari ini. Kita balik lagi ke studio. Oke nah sekarang kita udah balik lagi di studio. Dan aku mau kasih final thoughts aku soal si foundation makeover ini. Nah jadi kemarin di Jogja X Beauty. Aku pake ini bener-bener dari pagi seharian. Itu kayak dari sekitar jam 8 pagi. Sampai akhirnya aku take off itu sekitar jam 11-12 malem. Jadi bener-bener kayak 12 jam lebih. Dan so far tuh aku suka banget. Karena menurut aku satu ini tuh enteng banget. Jadi claimnya yang bilang dia weightless itu bener-bener weightless. Di muka tuh jadi nggak berasa berat gitu loh. Menurut aku di muka aku kayak barely ada apapun gitu rasanya. Dan pas dipake juga dia sangat menyenangkan. Terus untuk claim yang dia itu tahan 24 jam. Kemarin aku pake 12 jam tuh bener-bener nggak gerak sih untuk aku. Tapi di beberapa area emang kan kulit aku itu combination. Jadi dia agak shiny sedikit. Tapi tuh nggak yang super mengganggu. Karena untuk si weightless 1sd kemarin aku juga nggak bisa touch up kan. Jadi aku kayak bener-bener berdedikasi untuk tidak touch up 12 jam. Dan itu masih keliatan oke. Nggak yang kayak ngeliat orang eh mukanya minyakan banget juga. Jadi ini masih oke banget. Dan selain itu juga kulit aku tuh sebenernya cukup banyak jerawatnya. Atau bekas-bekas jerawat. Mungkin kalian bisa liat juga tadi di video pas aku siap-siap. Meskipun udah dipake lama. Kadang kan beberapa foundation tuh suka nge-settle in tuh kayak kering-keringnya. Atau kayak jadi coveragenya ngurang. Nah ini tuh menurut aku tetep stay on banget. Jadi cocok juga nih buat kulit aku yang banyak bekas-bekas jerawatnya. Setelah aku coba pake si foundation ini seharian. Menurut aku ngebuktiin banget kalo foundation ini worth it banget untuk menang si Best of Beauty Awards 2021 kemarin. Karena emang oke banget. Dan ini kan udah direformulasi. Yang waktu itu aja tuh menurut aku udah oke. Yang ini tuh kayak lebih-lebih oke lagi sih. Nah untuk harganya foundation ini itu harganya Rp 185.000. Dan suka ada promo-promo juga. Jadi boleh di cek-cek aja di e-commerce-e-commerce. Atau tempat kalian biasa belanja make up. Oke that's it untuk Wear 2S Wednesday kali ini. Kalo kalian ada yang mau kita coba produk-produk apa. Produk yang lain boleh langsung di komen aja. Atau kalo kalian udah ada yang pernah pake. Boleh juga dibagiin, di-share. Menurut kalian foundationnya gimana di komen. Barangkali ada yang keracun juga sama kalian. Kalo kalian mau cek review dari pemakai-pemakai lainnya selain aku. Kalian boleh bisa langsung cek di FD Apps. Oke segitu dulu dari aku. See you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye.